Intro Laporan Smithsonian Institution Global Volcanism Program mencatat jika Indonesia adalah negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Sejak tahun 1950 hingga 2022, ada 55 gunung berapi aktif yang terus menunjukkan aktivitas vulkaniknya tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu gunung berapi yang menjadi favorit para pendaki adalah Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sama seperti gunung-gunung lain di Indonesia, Rinjani menyimpan misteri yang kental dengan aura mistis. Seperti yang dikisahkan Fitri Handayani, pendaki wanita asal Bekasi. Dan emang sebenarnya posisi aku lagi hate. Cuman salahnya aku gak ada bilang ke pihak test camp aku lagi hate. Karena sebenarnya kalau kita lagi hate itu harus laporan. Kan untuk jaga-jaga takut kenapa-napa gitu kan. Tapi karena aku mikirkan ini kan aku udah hate udah lama ya jadi yaudah lah gak apa-apa jadi aku gak bilang. Bersama rekan sesama pendaki, Fitri menjajal beratnya medan pendakian ke Puncak Rinjani Desember 2021 silam. Sekitar jam 8 pagi, mereka sudah sampai di base camp Sembalun. Problem perizinan membuat mereka cukup lama menunggu. Sampai akhirnya diizinkan mendaki setelah jam 12 siang. Fitri dan dua rekannya lalu memisahkan diri dari rombongan. Mereka memutuskan untuk mendaki lebih dulu karena fisik mereka tidak sanggup untuk mengimbangi para pendaki pria. Salah satu teman Fitri yang laki-laki mendaki dengan cepat. Beberapa kali sempat meninggalkan Fitri dan satu rekan yang lain yang kelelahan. Ia bahkan mengolok-olok kondisi rekan wanitanya itu dengan berkata sombong. Baru jalan sekitar 30 menit ya, itu sebelum ngelewatin bukit penyesalan. Tiba-tiba aja kaki kanan aku ini berat sebelah. Maksudnya berat sebelah ini, aku ngerasa kayak ada yang ngegenggem. Aku bisa bedain itu kram atau bukan, karena rasanya beda kak. Panas, udah gitu kayak ada yang cengkrem gitu kan. Nah, aku bilang ke besti, mbak sorry ya, aku naiknya gak bisa cepat-cepat. Kenapa emang gak tau kaki kanan aku berat banget kayak ada yang ngegelendotin gitu kan. Kejadian yang menimpa Fitri tentu saja membuat panik keduanya. Meski mencoba bertahan dan terus berjalan, gangguan aneh terus dirasakan Fitri hingga akhirnya membuatnya terjatuh. Tepat di tepi jurang. Rekan Fitri tentu saja kaget dan bingung harus berbuat apa. Sementara tak ada pendaki lain yang melintas di lokasi tersebut. Besti kaget dong pas aku jatuh gitu. Fit, kenapa? Dia kan udah lumayan jauh di depanku kan. Gak tau mbak kaki aku ada yang narik dari belakang gitu kan. Nah, yang sebelah kanan ini kan sebelah kiri itu jurang dalam kan ya. Nah, pas aku lagi naik, udah itu jalurnya pasir, otomatis kan gak makin berat kan kaki. Itu tiba-tiba aja kaki kanan aku ada yang narik dari belakang. Aku jatuh. Aku jatuh di situ. Aku pikir kan emang ada orang iseng narik kaki ke otopah. Tapi pas aku nengok ke belakang itu gak ada. Gak ada orang. Ada pun itu jaraknya jauh. Gak mungkin dia bisa narik kaki aku dong. Nah, pas aku lihat, aku iseng melihat kaki aku. Itu ada bekas jari tempat. Peristiwa aneh yang menimpa mereka saat melakukan pendakian, meninggalkan tanya yang sulit terjawab. Namun begitu, mereka mencoba tak ambil pusing dan terus melanjutkan pendakian. Belum lama berjalan, Fitri merasakan kelelahan yang luar biasa. Mata terasa berat, diserang rasa kantuk teramat dasyat. Mereka lalu memutuskan untuk rehat sejenak. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba aku dikasih rasa ngantuk ya, Kak. Nah, jadi di sebelah aku itu ada batu. Ada batu. Hawanya aku pengen tiduran aja di situ. Karena aku ada sedikit-sedikit ngedenger gitu. Tiduran aja dulu di situ. Itu bisikan. Bisikan yang aku denger ya. Nah, tiba-tiba aja hawanya enak. Tiba-tiba aku jatuh itu. Aku mau tiduran di batu itu. Mau tiduran, pelan-pelan. Aku kan pakai carrier dong. Otomatis kalau ketiduran ke situ, ini carrier di belakang. Ngebuling kan nanti. Besti langsung teriak, Fitri gitu kan. Dia langsung lari, lari cepat nyamperin. Pas aku udah mau tidur gini, langsung ditarik sama dia. Pasnya titrik-titrik, hampir mau jatuh hujuran katanya. Dua kali Fitri mengalami pengalaman yang tak mengenakan saat menuju puncak Rinjani. Mencari aman dan perlindungan, Fitri dan rekannya memutuskan untuk bergegas menuju pos pelawangan yang sudah tidak terlalu jauh. Mereka kemudian membangun tenda di pelawangan dan langsung beristirahat memulihkan tenaga. Namun ketenangan mereka di malam itu kembali terusik. Seorang pendaki laki-laki di tenda sebelah bertindak aneh layaknya nenek-nenek. Tapi ada satu kejadian di mana salah satu dari peserta trip ini ada yang kesurupan. Jadi yang kesurupan ini namanya Bang Joy, dia teman deketnya Ulfi. Tendanya di sebelah kita Bang Joy ini. Awalnya kan kita tidur nyanyak-nyanyak aja kan. Kebangun-bangun itu jam 10 karena denger di tenda sebelah, kenapa nih Pak Daribut anak-anak cowok gitu kan. Kedengeran lah dari amat kita ada di dalam tenda. Katanya Bang Joy kesurupan gitu kan. Bang Joy siapa? Ulfi jawab, oh itu teman deketku. Ulfi bilang gitu kan. Nah kesurupannya itu sama sosok nenek-nenek, Kak. Karena Bang Joy ini kan cowok. Dia ketawa-ketawa tapi suaranya itu ngelengking. Kayak suara ketawa nenek-nenek. Kegaduhan tak berhenti sampai di situ. Ketika bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi, tiba-tiba saja tenda Fitri dibuka faksa. Lakunya ternyata adalah pendaki laki-laki yang bertindak aneh di tenda sebelah mereka. Fitri dan rekannya tentu saja panik dan ketakutan. Terus gak lama bener aja kan. Gak lama Bang Joy, dia buka resleting tenda kita. Dibuka sama dia. Ya kita teriak dong kaget. Posisinya lagi kesurupan. Dia tiba-tiba buka tenda kita sambil ngelempar baju yang dia pakai ke arah Ulfi. Kita teriak semua di situ. Tapi untungnya gak lama salah satu peserta lain yang anak cowok langsung menarik Bang Joy. Karena takutnya kita diapa-apain juga lah namanya orang lagi gak sadar kesurupan kayak gitu kan. Aku lihat sendiri pas itu. Dalam tenda, Fitri dan temannya mencoba melacak apa sebenarnya yang menjadi penyebab peristiwa mistis di pos pelawangan. Seketika mereka tersadar jika rekan pendaki yang kerasukan adalah teman yang berkata sombong dan mengolok-olok mereka di awal pendakian. Mungkinkah penghuni goib Gunung Rinjani menunjukkan ketidaksukaannya? Sifatnya makhluk kan sesuatu siapapun ya kalau ada yang tinggi, sombong itu kan gak suka. Apalagi beliau kita pendatang, dia di rumahnya, di rumah tinggal mereka. Berarti kita tamu, terus kita sombong. Secara hukum manusia pun kan gak suka. Jadi memang seperti itu. Jadi apalagi beliau itu, walaupun kita gak lihat, dia mendengar kan melihat gitu. Jadi ya sesuatu yang agak sombong sedikit, dia merasa tertantang gitu. Jadi akan memancing kemarahan dan memang betul tidak boleh mengatakan yang aneh. Dan satu lagi yang mungkin perlu ditambahkan yang menunjuk ini. Ini secara etika kan juga di buku manusia tidak sopan. Teror mistis Gunung Rinjani ternyata tak berhenti sampai di situ. Sepanjang malam, Fitri merasa gelisah. Sulit sekali memejamkan mata. Sementara teman satu tendanya sudah terlelap sejak lama. Fitri kemudian memaksakan diri untuk tidur. Dan mengalami mimpi buruk yang teramat menyeramkan. Aku diteror juga sama sosok hantu nenek-nenek yang ngerasuk ke Bang Joy itu. Kenapa? Soalnya aku mimpi. Aku mimpi. Di dalam mimpi itu, di sekitar tenda kita, ada sosok hantu nenek-nenek. Tapi kepala buntung. Jadi ada teneteng kepalanya sambil keliling ke sekitar tenda kita. Itu aku jelas ngeliat perawakannya dalam mimpi. Sampai akhirnya aku kebangun tuh. Kebangun karena kaget dong. Mimpi yang aneh dan berbau horor membuat Fitri segera terbangun dan ketakutan. Temannya yang terusik lalu ikut bangun dan bertanya pada Fitri. Mengapa ia bertingkah aneh? Fitri lalu menceritakan mimpi seramnya. Dan rupanya mimpi yang sama dialami pula oleh teman satu tendanya itu seakan memiliki keterkaitan. Apalagi pas Pak Esti bilang, Fit mau tau gak kenapa? Kenapa? Aku tuh dari tadi gak tidur karena nyium bau amis di sekitar kita gitu loh. Ya aku pikir maaf gitu ya darahnya atau apa. Tapi dia bilang enggak. Bau amis itu kayak di luar gitu loh dan nyanget banget. Itu pas banget dari jam 2 dia nyium bau itu. Sedangkan pas jam 2 itu aku mimpi sosok antun nenek itu lagi keliling di sekitar tenda. Automatis aku mikir dong apa ini ada kaitannya sama mimpi aku alamin. Dan sama sosok yang ngerasuk ke Bang Joy itu. Bisa jadi ini sosok yang sama kan. Untuk menenangkan diri, kemudian mereka berdoa meminta perlindungan pada yang kuasa. Malam pun berakhir aman tanpa gangguan yang berarti. Keesokan harinya Fitri melanjutkan pendakian menuju puncak Rinjani. Pendakian berjalan lancar, apalagi jalur pendakian juga cukup ramai. Sesampainya di puncak, ketika Fitri menikmati keindahan panorama Rinjani, Fitri mendengar bisikan aneh di telinganya. Jam 12 siang kita sampai puncak. Nah itu pas beberapa meter sebelum sampai puncak, aku ngedenger ada suara bisikan kak. Jadi aku gak tau ini sosok apa, yang jelas suaranya cewek. Aku wakuin suaranya emang lembut anggun. Dia ngebisik ke telinga aku di sebelah kiri. Kerasa deket banget kak, tapi itu gak ada orang di sekitar situ. Dia bisik gini, puncak Rinjani yang sebenarnya itu bukan yang di atas sana. Tapi tak kasat mata dia bilang gitu kan. Aku takutnya aku kayak hilang konsentrasi atau apa nih. Aku ngerinya gini, misalkan dibisikin kayak gitu kan. Aku udah sampai puncak. Sedangkan sosok itu bisik ke aku, katanya puncak Rinjani sebenarnya itu bukan itu. Tapi di depannya lagi, tak kasat mata kan. Tapi kan yang kita lihat itu di depannya jurang, bukan puncak. Tak mau berlama-lama larut dalam hal-hal aneh, Fitri kemudian memutuskan untuk turun dan memilih jalur yang berbeda dengan jalur naiknya. Melalui jalur torean. Setelah lama berjalan, Fitri dan dua rekannya merasa ada yang salah. Mereka seakan melewati jalur yang sama berkali-kali. Jadi kan di jalur torean itu kan ada pita-pitanya ya kak. Di setiap petunjuk jalannya itu ya. Kita selalu ngikutin kok. Petunjuk pitanya dari pita satu ke pita dua ke pita tiga. Tapi gak tau kenapa, pas kita nyampe pita kedua, kita gak pernah nyampe ke tanda yang pita ketiga itu. Itu sampe tiga kali ada. Kita balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Itu jelang udah malem, kita mulai disasarin. Niatnya sih gak bakal mau kemaleman gitu. Tapi gak tau kenapa kita tuh selalu dibikin lama di jalur itu kak. Nah, apalagi pas kita sadar nih, wah kita kayaknya diputerin nih, dibikin jalan di situ-situ doang. Di tengah kepanikan karena tersasar dan tak tau jalan pulang, tiba-tiba saja muncul dua pendaki lain di belakang mereka. Rasa senang karena ada kawan seketika lenyap melihat tingkah aneh dua pendaki yang posisinya cukup jauh di belakang mereka. Tapi gak lama setelah itu, di belakang kita, kita ngeliat ada dua sosok pendaki cowok. Di situ kita happy tuh, kita happy karena eh ada bareng namanya nih, gak kita doang gitu ya. Nah, orangnya memang gil. Bang, bang, sini bang gitu kan. Tapi gak nyampe. Dia memang kayak, diem aja kasih kedengeran langkahnya emang. Nah, sedangkan di jalur itu kan cuma ada satu jalur. Gak mungkin dong dia lewat jalan lain. Jadi yaudah kita tungguin aja toh juga. Nanti dia bakal nyamperin kita kan. Tapi setelah kita tungguin, dia gak nyampe-nyampe dua pendaki. Waktu buat ganti pembalut, kita udah banjir banget kan. Nah, mau gak mau aku sama Lufi, maksain, maksain nyari, nyari tempat ngelipir buat kita ganti. Di situ, kita kan udah kemaleman ya, Kak. Di situ ada yang ngetawain kita. Pas kita lagi ganti pembalut itu. Suaranya ada di, salah satu pokoknya ada di jalur. Ketawanya ngelengking. Dan aku udah yakin banget, ini bukan manusia. Karena pas kita lagi ganti itu, dia ketawa sambil di atas kita ini kayak ada sekelebat. Gak mungkin angin. Jadi di situ aku sama Lufi cuma nunduk aja, nunduk sambil baca doa. Karena kita setakut itu. Sebenarnya sampai sekarang, belum ada aturan resmi yang melarang pendaki wanita yang menstruasi tidak boleh naik gunung. Namun pada prakteknya, banyak pendaki wanita yang sedang hide, mengalami masalah-masalah aneh saat melakukan pendakian. Seperti yang dirasakan Fitri. Apalagi bagi masyarakat tertentu, gunung dianggap sebagai tempat yang sakral dan disucikan. Bukan tempat bagi sembarang orang. Kalau perempuan hide itu kan sebenarnya mengeluarkan darah kotor. Satu, keduanya. Makhluk-makhluk yang sempatnya gaib, itu suka sekali dengan terutama bau amis. Bau amis. Dan itu kan pertama yaitu maaf dengan yang ada di... Untuk apa, hide-hidnya orang panik itu tadi sebenarnya. Makanya itu pun sangat dilarang ya. Sebenarnya itu agama Islam pun dilarang untuk sholat, untuk tempat yang suci. Karena gunung pun termasuk tempat-tempat yang suci. Makanya dilarang ke sana karena mengotori nanti gangguannya. Karena itu, itu ada kitabnya ya, kitab Jawa itu. Kalau secara ketentuan hukum ritual agamanya, larangan orang haiti ya bukan masalah aktivitas keseharian ya. Yang gak boleh itu kan sholat, gak boleh puasa, gak boleh baca Quran, masuk masjid, hubungan suami istri itu gak boleh. Tapi kalau naik gunung sih, kalau secara ritual dalam agama Islam itu tidak ada larangan yang sifatnya spesifik gitu ya. Kaitannya dengan dunia gaibnya gitu, seringkali kan kalau orang kesurupan, orang kesambet lah bahasanya itu, ya dalam kondisi-kondisi yang secara fisiknya dia memang lagi dalam kondisi bermasalah. Untungnya segala peristiwa aneh yang dialami Fitri bersama rekan-rekannya di Gunung Rinjani tak berakibat fatal. Namun menjadi pelajaran yang berharga untuk tidak memandang remeh, adat, istiadat, dan aturan setempat. Khususnya ketika mendaki gunung.